Halo adik-adik, ini siapa? Ya, Kakak Ipan Nah, jadi sekarang Kakak Ipan sedang berada di satu tempat Siapa yang bisa tebak? Kira-kira Kakak Ipan di mana? Ya, betul sekali Kakak Ipan sekarang ada di sungai Tepatnya ini namanya adalah Sungai Kahayan yang ada di Pulau Pisang Kebetulan sungai ini tuh dekat banget sama rumah Kakak Ipan Jadi Kakak Ipan biasanya kalau misalnya mau ke belakang, jalan ke belakang itu udah ngedat sungai Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar tentang sungai Nah, adik-adik ada yang tahu nggak fungsi sungai itu apa? Ya, jadi Kakak jelaskan ya Jadi sungai ini merupakan ekosistem bagi hewan-hewan air Nah, misalnya seperti apa? Ada berbagai macam jenis hewan air seperti ikan dan sungai ya Kemudian ada udang ya Ada juga bulat, bulat air mungkin ya Dan masih banyak lagi Nah, selanjutnya Kakak ingat juga Kalau misalnya pada waktu kakak kecil dulu Sungai ini seringkali digunakan oleh masyarakat sebagai tempat mereka buat mereka mandi Ya, kalau misalnya mau mandi, kakak juga pernah mandi di sungai Langsung berenang, langsung cebur di sungai Terus apa lagi? Tempat misalnya cuci baju ya Karena waktu dulu itu, sungai ini Itu air itu bersih dan bening sekali Jadi kalau kita misalnya mau berenang Itu kelihatan dari atas itu kelihatan bawahnya Ya, nah tapi Sekarang seperti apa ya sungai itu? Nah, sekarang Kakak Ipan mau ajak adik-adik semua Untuk melihat gimana sih kondisi air sungai itu Nah, ayo kita lihat Kakak sudah ada bawa gelas nih ya Jadi kita akan langsung ambil airnya di sini Oke, kita ambil Sekarang Kak Ipan juga udah membawa air dari galon ya Atau air bersih Nah, kalau adik-adik lihat perbedaannya Ini bisa dilihat Ini air yang bersih Ini warnanya bening Ya, kemudian Ini putih ya Nggak ada warna sama sekali Nah, sedangkan ini Lihat airnya Ya, bisa dibilang kotor ya Karena airnya berwarna keruh Keruh itu artinya warnanya itu seperti ini Jadi kotor Nah, inilah kondisi sungai kita sekarang Banyak sekali sampah Ya, banyak sekali limbah-limbah Atau hasil pembuangan dari sisa-sisa sampah itu tadi Itu kemudian dibuang sembarangan Dibuangnya kemana? Dibuangnya ke sungai Sehingga menyebabkan sungai kita sekarang ini seperti ini Jadi ini namanya tercemar Sungai yang tercemar Karena banyak sekali sampah dan limbah Nah, oleh sebab itu adik-adik Kita harus menjaga lingkungan kita Ya, salah satunya adalah sungai ini Kenapa? Karena sungai ini sangat berguna bagi masyarakat banyak ya Masyarakat pada umumnya Sungai ini sekarang memang tidak bisa kita gunakan lagi seperti dulu lagi Tetapi kita harus tetap menjaga Jangan sampai sungai ini tercemar Seperti misalnya kita nggak boleh buang sampah sembarangan Apalagi buangnya ke sungai Ya, karena itulah yang bisa menyebabkan Yang bisa mengotori sungai ini tadi Ya, oleh sebab itu kakak mengajak kita semua Buang sampah pada tempatnya Mari jaga lingkungan kita Untuk lingkungan kita yang bersih Untuk masa depan kita Terima kasih semuanya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi